Intro Shalom jemaat MDC yang kami kasihi Saya ingin membacakan satu bagian dari Kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 Yang berbunyi demikian Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Ayat ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada para tua-tua yang ada di negeri pembuangan Orang-orang yang dalam pembuangan Merasa bahwa diri mereka tidak lebih baik Dibandingkan saudara-saudara mereka yang tertinggal Di kota Yerusalem Dan bahkan orang-orang yang dalam pembuangan Juga tidak merasa lebih baik Dibandingkan keluarga Saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu pergi meninggalkan mereka Yaitu meninggal Mati oleh karena penderitaan Keadaan yang sukar yang mereka alami pada saat Raja Babel mengepung kota mereka Dan dalam keputus asaan mereka Mereka tidak berbuat apa-apa Sama seperti kebanyakan orang yang hidup pada masa sekarang Yang hidup dalam keputus asaan Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Dan seakan-akan mereka hanya sekedar menjalani hidup Hanya untuk menunggu kapan mati saja Tapi kembali Tuhan mengatakan kepada Yeremia Melalui Yeremia Ayo hidupilah hidupmu Hidupilah hidupmu Dan itulah pesan yang juga Ingin disampaikan Tuhan kepada kita melalui ayat ini Ayo hidupilah hidup kita Jalanilah hidup kita Seperti yang Allah kehendaki Jangan biarkan keadaan-keadaan yang sukar yang kita alami hari ini Itu membelenggu kita Memperdaya kita Apa yang Tuhan katakan kepada para tua-tua adalah Dia mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padanya Mengenai mereka Dan Allah juga ingin mengatakan kepada kita hal yang sama Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada dirinya Tentang kita Kalau Allah mengetahui apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita Maka seharusnya yang bagian kita adalah percayalah Percayalah bahwa Allah sedang bekerja Percayalah Bahwa apa yang sedang Tuhan izinkan untuk kita alami hari ini Pasti akan ada akhirnya Sehingga kalau kita punya sikap hati yang benar Dalam menjalani keadaan yang sulit Yang tidak mudah yang harus kita jalani hari ini Maka saya percaya Jika semuanya ini berlalu Berakhir Maka kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa Sehingga kita boleh melihat Tuhan akan mempercayakan kepada kita Hal-hal yang lebih baik Yang lebih besar Daripada apa yang pernah dia percayakan dalam hidup kita sebelumnya Tetaplah semangat Hidupilah hidup yang Tuhan beri Tetaplah percaya dan berharap Tuhan Yesus memberkati Tetaplah 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 Tetaplah